Intro Setelah tadi menggambar mur dan baut, sekarang kita lanjutkan dengan menggambar obeng Intro Menggambar obeng kita mulai dengan dua garis lurus Intro Untuk dasarnya mirip menggambar paku Namun setelah kepalanya jadi, masih ada bagian selanjutnya supaya membentuk seperti gagang Nah biasanya ada pattern seperti ini supaya gagangnya bisa dipegang Kalau enggak licin sehingga obengnya enggak bisa diputar Oke lalu sekarang kepalanya Obeng pipih, biasanya dia agak membesar sedikit lalu mengecil lagi Oke, kita perjelas gambarnya Lurus lurus, lingkung pada dasarnya mirip menggambar paku Cuma dilanjutkan ke bagian atasnya Terus terus lurus lagi Lalu ada pattern dia Terus bisa dipegang Kita archer lagi Oke, selanjutnya kita akan menggambar obeng kembang, saya akan membuat arahnya ke sini. Lengkungnya, silinder berikutnya, satu lagi, silinder kecil, mata obengnya, perjelas garis acuannya, lengkung, dua garis jajar, oke, lalu kita asir. Oke, demikian menggambar obeng, mudah bukan?